Gunung Marapi kembali mengalami erupsi pada Rabu 6 Maret. Dengan ketinggian kolom abu, teramati mencapai 700 meter di atas puncak kawah. Ketua Tim Tanggap Darurat Gunung Api Marapi, Yusa Suparman, dari BVMPK di Bukit Tinggi, Rabu 6 Maret menyebut, erupsi yang disertai kebulan abu vulkanik berwarna kelabu dengan intensitas tebal itu terlihat mengarah ke utara dan parat laut, di mana amplitudo tercatat pada alat sismograf di angka 11,5 mm. Terlempakan ini saja, gunung yang terletak di Kabupaten Adam dan Kabupaten Panah Datar itu telah mengalami 26 kali letusan, di mana kondisi saat ini cenderung semakin aktif akibat peningkatan aktivitas kegempaan. Sehingga kemarin pas erupsi yang Desember itu, makanya dari kegempaan tidak terlalu terlihat. Justru yang di Januari 2023 itu terlihat peningkatan, tapi yang dari Desember tidak terlalu terlihat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk Gunung Marapi ini, dengan adanya sedikit supply atau adanya instruksi magma yang sedikit juga, dia akan mempengaruhi ke aktivitas gunungnya. Selain itu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi BVMBG mencatat, sejak erupsi pertama tanggal 3 Desember 2023, Gunung Marapi sudah mengalami 227 kali kejadian letusan dan 2.175 kali kejadian hembusan. Saat ini, Gunung Api Marapi masih berada di status level 3, siaga dengan jarak radius aman 4,5 km dari pusat erupsi atau kawah Verbeek. Dari Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.